Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan Angga Otomotif Kali ini saya mau membahas masih di seputar RX Series Nah disini ada mesin atau kerengkas motor RX Series Yang mau melakukan pergantian pada sealnya Yaitu seal presneleng atau seal bagian transmisi Dan seal bagian sedut koplingnya Jika sepeda motor kawan-kawan mengalami kepocoran Yaitu di bagian kalter sebelah kiri Bisa dicek disini ya Biasanya di bagian sealnya sudah mulai aus Tinggal dicek saja satu persatu Seal yang mana yang bocor Nah ini adalah seal yang baru Seal presneleng atau seal transmisi Dan ini adalah seal bagian sedut koplingnya Posisinya ada disini ya Nanti kita pasangkan Oke sebelum seal dipasang Disini saya siapkan lem Ini masih baru ya Sekarang kita buka lemnya Oke lem sudah terbuka Lemnya kita tutup dahulu Nah sekarang kita pasang Bagian seal persneleng atau seal transmisinya Ini sealnya ya Disini saya kasih sedikit lem Tujuannya untuk menghindari kepocoran di bagian sealnya Tinggal kita oles sedikit lemnya ya Sampai merata Nah ini sudah dikasih lem Kemudian kita pasangkan Posisinya ada disini ya Di bawah Untuk yang ada perlnya Posisinya kita taruh di dalam Nah untuk tahanan sealnya Disini saya menggunakan kunci shock ukuran 17mm Biar lebih mudah saat pemasangan Oke langsung saja kita gedok menggunakan palu sedang ya Pukul secara merata Oke disini sealnya sudah terpasang Kita bersihkan sisa lemnya Menggunakan kain lap Oke seal bagian persneleng sudah terpasang ya Selanjutnya kita pasangkan seal bagian sedut koplingnya Nah ini sealnya ya Sekarang kita kasih sedikit lem Kita oles tipis-tipis saja sampai merata Selanjutnya tinggal kita pasangkan Untuk posisinya ada disini ya Nah untuk tahanan sealnya Disini saya menggunakan kunci shock ukuran 19mm Kemudian kita gedok sampai sealnya terpasang dengan sempurna Oke seal sedut kopling disini sudah terpasang Tinggal kita bersihkan sisa lem menggunakan kain lap Oke ini adalah cara pemasangan bagian seal persneleng dan seal sedut kopling Pada sepeda motor RX series Jika video ini bermanfaat Jangan lupa tekan tombol like Subscribe Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya